Aku sadar selama ini memang selalu dia yang ada di samping aku, selalu dia yang hadir di saat aku membutuhkan bantuan. Sebenarnya tadi itu dia mengomong apa? Seperti ada yang disembunyikan. Akhirnya, laporan ke polisi sudah aku buat. Halo Sobat Tenaka, takdir cinta yang kupilih Rabu 14 Juni 2023, Novia mulai merasa ada yang disembunyikan Mike dari kebaikannya. Bu Esti tidak merasa dan bilang Mike memang baik dan mau ditolong Novia. Kak Jeffrey bikin Pak Arjuna geram karena sudah lapor polisi, tapi Kak Jeffrey tidak peduli dan tetap pada pendiriannya. Joe minta Miranti bilang ke Pak Arjuna bahwa Kinara adalah cucunya sendiri, tapi Miranti menolak. Tami semakin bertumpuk keraguannya. Menikah dengan Hakim, tapi Hakim tetap bersikuku akan jadi suami Tami apapun resikonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Nah, episode semalam benar-benar seru dan tegang ya. Terlihat Novia mendengarkan curhat Mike dan terlihat prihatin sekali. Tapi tentunya Mike ini adalah karakter yang seolah-olah baik dan tidak mau merepotkan dan memembadai Novia. Novia pun turut prihatin ya dan pulang. Dan saat pulang Novia memasak daging dari toko Mike, terlihat Novia pun dan Bu Esti memuji juicy sekali daging hasil toko Mike. Dan Novia pun menceritakan ke Bu Esti sambil santap dan memasak. Bahwa Mike itu sebenarnya punya kesulitan tokonya. Dan Novia pun terlihat begitu perhatian ya sama Mike. Eh, tunggu dulu perhatiannya apa nih? Perhatian Novia ke Mike, jangan disalah artiin dong. Karena sebenarnya Novia perhatian ingin membantu Mike dan tidak ada perasaan sama sekali. Tapi apakah dengan demikian Mike? Ya, kita tahu Mike ternyata tidak seperti yang kita duga. Dari adegan semalam kita bisa melihat ya bahwa Mike sempat melihat Novia dan Bu Esti yang pindah rumah dari belakang dan terlihat punggung Mike yang memperhatikan Novia. Hal ini benar-benar membuat kita jadi penasarannya. Walaupun dari adegan semalam bisa kita lihat sosok yang memperhatikan Novia itu adalah Mike. Tapi kita bisa menarik garis simpulan bahwa pasti Mike ini adalah seseorang yang tidak sebaik yang kita duga. Tapi ternyata, kita lihat saja. Dan terlihat juga dalam adegannya bahwa jelas munculnya Mike ini ternyata ingin menjatuhkan Kak Jeffrey. Dan terlihat adegan Mike sedang berlatih memukul sansak tinju dan terlihat ganas sekali. Wajah Mike yang begitu baik seolah-olah ramah. Terlihat dalam episode semalam saat bertinju memukul sansak betul-betul geram dan penuh dendam dan penuh emosi. Mike terlihat berangasan sekali dan terlihat begitu jahat sekali wajahnya. Dan juga terlihat ya meja di sekitarnya ada foto-foto Kak Jeffrey bertebaran. Hal ini menandakan bahwa kehadiran Mike dalam kehidupan Novia bukanlah kebetulan belaka. Mike benar-benar mempunyai niat jahat ke Kak Jeffrey melalui Novia. Ya waduh Novia kamu harus hati-hati dong jangan sampai terpesona oleh kebaikan Mike yang penuh kepura-puraan. Bahkan kamu sekarang sudah mau membantu toko Mike supaya ramai dengan keahlian memasak kamu. Waduh-waduh episode semalam benar-benar membuat kita jadi khawatir ya. Sementara itu Kak Jeffrey yang benar-benar dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak tahu lagi harus mencari Novia di mana. Tetap tidak akan pernah menyerah ya walaupun orang suruhan band kita lihat mencari-mencari tetapi tidak ketemu juga. Bahkan terlihat orang suruhan band bertemu dengan Mike dan kita juga tahu Mike yang memang penuh kepura-puraan bilang tidak pernah melihat Novia berbohong. Dan kita lihat ya Novia karena apapun yang terjadi Novia kan masih istri Kak Jeff dan layaknya seorang suami harus benar-benar menjadi penjaga istri walaupun sang istri menolak saat ini. Tentu saja harapan kita pada episode malam ini ataupun semalam Kak Jeffrey bertemu dengan Novia ya dan terlihat dalam adegan semalam Kak Jeffrey benar-benar lapor polisi dan adegan ini bukan mimpi ya. Sehingga Kak Jeffrey pun semalam dalam talapan proses menunggu tindakan polisi setelah pelaporannya ke pihak yang berwajib. Wah sungguh keputusan yang sangat sekuli ya sulit sekali bagi Kak Jeffrey tapi kita semua sama-sama pahami bahwa apa yang dilakukan Kak Jeffrey ini justru demi Novia dan juga untuk mengangkat bebannya selama 19 tahun dan hal ini seharusnya dilakukan Kak Jeff. Tapi tentu saja Pak Arjuna tidak akan tinggal diam ya. Terlihat dalam episode semalam juga so sweet Kak Jeffrey pun yang sedang kangen-kangannya dengan Novia langsung mengirim voice note ke Novia dan bilang bahwa berdoa adalah salah satu caranya untuk memeluk Novia dari belakang. Tentu saja Novia yang menangkan voice note Kak Jeffrey langsung menangis ya dan terdengar juga bahwa Novia memang mengakui bahwa kehadiran Kak Jeffrey dalam hidupnya adalah hal yang paling indah. Kak Jeffrey selalu menolongnya dan berada di sampingnya. Terlihat juga dalam episode semalam dimana Tami dan Hakim yang sudah berkonsultasi dengan Pak Wijaya dan sebenarnya masih ambigu ya karena walaupun Pak Wijaya memberikan signal tapi sebenarnya Pak Wijaya tahu tetap saja bahwa keputusannya Bu Indri yang paling penting dan terlihat semalam benar-benar Bu Indri menolak ya. Terlihat episode semalam kemungkinan Tami sebenarnya ragu Bu Indri akan memberi restu dan benar-benar berada dalam posisi yang sangat sulit. Hmm dan adegan penutup pun terjadi dimana akhirnya Kak Jeffrey bicara ya mau ke bicara ke Bu Astrid soal laporan ke polisi. Hmm bikin kita penasaran banget nih. Nah pada episode malam ini ingat ya episode malam ini terlihatlah adegan lanjutan dimana Kak Jeffrey pun bicara ke Bu Astrid bahwa apa yang dia lakukan yaitu melapor ke polisi adalah demi Novia. Demi pernikahannya dan juga demi dirinya membebaskan beban di hatinya selama 19 tahun. Kak Jeffrey pun menjawab pertanyaan Bu Astrid yang menanyakan alasan itu. Alasan dia bicara ke polisi dan Kak Jeff bilang bahwa dirinya ingin bebas dari masalah dan hal itulah yang dia inginkan setelah pascah menikah dengan Novia. Karena Kak Jeffrey benar-benar berharap bisa menjadi manusia yang baru setelah menikah dengan Novia dan akhirnya Kak Jeffrey pun memutuskan hal itu. Bu Astrid terlihat begitu bangga dan menangis ya karena dirinya tahu apa yang akan terjadi terhadap putra satu-satunya. Bu Astrid pun terlihat merahasiakan hal ini dari Pak Arjuna karena Bu Astrid tahu bahwa Pak Arjuna akan marah dan Bu Astrid tidak mau ada keributan lagi. Dan terlihat juga dalam episode malam ini Hakim dan Tami yang sedang bertemu Pak Wijaya meminta izinnya untuk melangsungkan pernikahan dan akhirnya tidak disetujui Bu Indri. Kita sudah tahu akan hal itu ya dimana kita sama-sama tahu bahwa Tami benar-benar berharap dirinya bisa menikah dengan Hakim. Ternyata menit Tami tidak berjalan lancar. Adegan malam ini pun terlihat cukup berarti ya dimana terlihat Hakim pun melihat keraguan di wajah Tami dengan niatannya untuk tetap berjuang menjadi suami istri. Tami pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar merasa terbuang dan terasing dari keluarga Hakim. Dan Tami tidak mau hal itu terjadi walaupun Hakim berniat pindah keluar kota. Tapi justru Tami tidak mau membuat Bu Indri semakin benci dirinya. Karena Tami sadar jika Hakim menikahinya tanpa izin Bu Indri dan keluar kota dapat dipastikan Hakim akan menjadi anak durhaka. Dan Bu Indri pasti mendudus semua ini karena Tami. Karena Bu Indri akan semakin membenci dirinya. Hakim pun berusaha jelasin ke Tami tapi Tami tetap ngotot bahwa jika ingin menikah dengan dirinya Tami tidak mau dibenci Bu Indri. Hakim pun terlihat semakin bingung dengan keputusan Tami. Hal ini tentu saja sama-sama kita pahami ya bahwa Bu Indri benar-benar merasa Tami adalah pelakor. Dan Bu Indri pun berusaha menjaga nama baik keluarganya. Karena kalau Hakim menikah dengan Tami maka dapat dipastikan akan banyak kerabat Bu Indri yang mencibir karena membiarkan anaknya menikah dengan pelakor. Setidaknya begitulah yang dirasa Bu Indri ya. Dan terlihat juga dalam episode malam ini dimana Pak Arjuna pun lagi-lagi menasehati Kak Jeffrey agar jangan terlalu bersusah payah mencari Novia. Karena jika memang Novia tidak dicari dan tidak mau ditemukan menolak terus untuk kembali ke pelukan suaminya Kak Jeffrey pun bisa segera mengakhiri pernikahan dan mencari wanita lain. Pak Arjuna pun meyakinkan Kak Jeffrey bahwa rahasia yang dia simpan selama ini akan aman bersama Novia. Karena Pak Arjuna tahu betul Novia tidak akan membongkar masalah ini karena sebenarnya Novia tidak akan pernah bisa lepas dari Kak Jeffrey. Tapi tentu saja ini masih asumsi per karakter yang bukan adegan. Namun terlihat dapat dipastikan kemungkinan adegan Pak Arjuna meminta Kak Jeffrey segera mencari saja wanita lain jika Novia menolak melebihi 80% kemungkinannya. Wah seru banget nih dan menegangkan apalagi kita tahu ya bahwa muncul karakter Mike ini mulai melancarkan rencana jahatnya untuk memikat Novia. Dan lagi-lagi Novia pun yang sudah mulai masuk ke jebakan Mike dimana Novia malah ingin bantu usaha Mike. Wah perangkap Mike ini benar-benar bisa membuat Novia dalam bahaya lho. Dan nasib Jenov yang sudah berlayar ke lautan dan sangat kita cintai bisa kandas gara-gara Kak Jeffrey tidak menutupkan Novia. Waduh Kak Jeffrey kamu harus cepat menemukan Novia karena nasib pernikahan Kak Jeffrey dan Novia dan nasib Novia berada di tangan Mike. Kita sudah bisa menduga dan mencium ya modus ataupun modus operandi dari Mike ini adalah mengambil hati Novia membuat Novia jatuh cinta padari dirinya dan berharap Novia pun menghancurkan pernikahan dengan Kak Jeffrey. Dan Kak Jeffrey pun akan hancur karena kita bisa melihat ya Mike sepertinya ingin membalaskan karena pernikahannya kandas. Yaitu saat berbisnis dan dipesan dagingnya oleh hotel dan Mike sadar bahwa itu adalah tindakan keluarga Wardana. Hmm ternyata ujung-ujungnya bisnis ya ingin membalas pasti tindakan yang Pak Arjuna nih. Pak Arjuna sudah bermain api mempunyai basah banyak sekali musuh dan kali ini musuhnya pun merangsak mendekati Novia dan ingin menghancurkan Novia dan juga Kak Jeffrey. Hmm semakin tegang dan seru bukan berhasilkah cinta Kak Jeffrey dan Novia bertahan dari orang sebusuk Mike ini? Kita saksikan saja episode terbarunya. Terima kasih dan sampai jumpa.